Intro Halo gan, jumpa lagi dengan saya Diku di Sawan Sayangi Hewan Kali ini saya dan Bim Bim ingin membahas hal yang sederhana ya gan Yaitu perbedaan jadwal tidur musang Baik musang yang masih di alam liar Ataupun musang yang sudah kita pelihara gan Karena menurut pengalaman saya Ada beberapa perbedaan pada jadwal tidur musang Saya ingin membahas hal ini biar agan tau ya Jadi kalau misalnya agan baru pertama kali melihara musang Biar gak kaget Kok musang saya kalau di malam hari gak mau tidur Maunya tidur di siang hari gitu Oke gan gak usah lama lagi Ayo kita bahas Perbedaan tidur pada musang liar Dan juga musang yang kita pelihara Bersama saya dan juga si Bim Bim Pada dasarnya Semua musang yang sering kita temui Contohnya kayak musang pandan Musang rasel Musang bulan Musang bali Atau musang lombok Itu dia jenis hewan yang nocturnal gan Jadi mereka akan aktif di malam hari Jadi mereka gak akan tidur di malam hari Karena mereka nyari makan Dan cenderung pada siang hari Mereka akan mencari tempat yang gelap Untuk beristirahat gan Tapi jika kita pelihara Jadwalnya itu akan berubah gan Berubahnya bukan musang aktif di siang hari Dan malam hari dia istirahat ya Tapi musang akan mengikuti jadwal dari Ownernya Terutama jadwal owner memberi makan musang Karena kan di alam liar Musang itu kan di siang hari Mungkin karena mata mereka yang sangat sensitif Jadi mereka memutuskan untuk Beristirahat aja di siang hari Sampai menunggu malam Baru dia mencari makanan Karena kan Mangsa musang pada malam hari Mungkin akan istirahat kan Ya contohnya kayak Hewan-hewan lebih kecil gitu Dan mata musang kan punya kelebihan Pada saat malam hari Mereka akan bisa melihat lebih baik Dari penglihatan manusia pada umumnya lah Pada malam hari Jadi mereka akan berburu di malam hari Hal itu akan berubah Saat musang itu berhasil kita pelihara Atau kita jadikan Hewan Kesayangan kan Karena kan Manusia itu cenderung Ngasih makan musangnya Pada saat pagi dan siang hari kan Jadi lama-lama musang Akan terbiasa Di malam hari itu Istirahat Karena kan Di pagi dan siang hari Mereka sudah dikasih makan yang Cukuplah sampai dia kenyang Yang malam hari tidur Tapi biasanya Kalau kita baru membeli anak musang Apalagi kita baru membeli musang yang baby Mereka akan cenderung Mengikuti Insting Liarnya kan Jadi pada saat siang hari Mereka kebanyakan istirahat Kalau malam dia aktif Tapi Seiring dengan berjalannya waktu Dan kita kasih makan Pagi, siang sampai sore Nanti lama-lama malamnya Dia Akan Istirahat Dan Siangnya itu Pagi sampai sore Dia akan aktif Beliharnya Seperti bimbing-bimbingnya Jadi buat agan Yang melihat musang peliharaannya itu Enggak kayak musang di alam liar Dia tuh Malam hari lebih sering tidur Ya berarti mereka sudah Sepenuhnya Mengikuti jadwal dari manernya Tapi kalau buat agan Yang baru pelihara musang Beberapa hari Dan musangnya itu Kerasa Di malam hari itu Enggak mau diem Pokoknya aktif terus Beda sama musang orang lain Yang sudah besar Yaitu Musangnya masih Perlu waktu Untuk beradaptasi Biar Ya nanti pasti lama-lama Dia akan Kayak kita Lagaan pagi Siang sore Akan aktif Karena dia kan Kita kasih makan Dan segitu Di malam hari Karena udah gak ada makanan Dan dia gak ngelakuin Aktivitas apa-apa Lama-lama Mesti dia akan Tenang atau tidur Jadi jangan panik ya Kalau musangnya Masih aktif Pada malam hari Karena Mereka masih mengikuti Insting Alamiahnya Buat agan yang Pengen cepat-cepat Musangnya itu Pagi siang sore Dia aktif Dan malam hari itu Gak berisik lagi Dia itu Anteng dan istirahat Saya punya sih Satu cara agan Ya Saya coba Dimimim sih Ini berhasil Semoga Kalau agan Coba cara ini Dimusang agan Musangnya juga Mau ya Aktif di siang hari Dan malam hari itu Istirahat Saya biasanya Kalau ngeliat Kan musang itu Kalau baru kita Plihara di pagi Dan siang hari Dia tuh Cenderung kayak Istirahat terus Pokoknya pasif Gitu lah Ya bisa kita coba Pada saat Siang atau sore hari Musangnya itu Kita ajak jalan-jalan Kita ajak jalan-jalan Di sekitar rumah Jalan-jalan ini Bukan Cuma berarti Dia Misalnya kita ajak keluar Gitu ya Bisa juga Aktifitas lain Seperti kita Deketin di pohon Biar dia Majat pohon Ya intinya Aktifitas yang Sekiranya Membuat musang kita Itu Bergerak terus Sampai dia Kecapekan Nah Kalau musangnya Sudah kita ajak Aktifitas pada siang Atau sore hari Dan lama-lama Pasti Ya namanya juga Malu hidup ya Mereka akan capek Dan akhirnya Di malam hari Mereka akan istirahat Pokoknya Gak seberisik Biasanya Dan ya Coba aja Cara saya Jadi Kita ngajak jalan Di sore hari itu Selain bisa membuat Musang lebih tenang Di malam hari Kita juga bagus Gak Yaitu Membuat Musang itu Berolahraga Biar gak Terlalu gemuk Kayak sebingbing Mungkin Sekian dulu Video dari saya Tentang Jadwal tidur musang Baik musang yang Masih di alam liar Atau musang yang Sudah kita pelihara Ya intinya Kalau misalnya Kita biarkan musang kita Di alam liar Pasti dia akan Mengikuti Naluri Alamianya Yaitu Mereka akan Lebih aktif Pada malam hari Tapi jika kita Pelihara Pasti Lama-lama mereka Akan mengikuti Jadwal Jadwal kita lah Jadi Pagi siang suri Dia aktif Malam hari Dia istirahat Ya Buat agan Yang musangnya Masih Di malam hari Itu gak Suka Anteng Atau masih aktif Di malam hari Ya agan Sabar aja Agan agan Pelihara aja Lama-lama Nanti pasti Dia akan aktif Pada siang hari Dan malam itu Lebih tenang Ya pokoknya Kita pelihara aja Biar dia Yang penting dia sehat dulu lah Nanti hal yang lain Itu pasti mengikuti Selagi kita rawat Musang kita tuh Dengan baik Oke kan Mungkin sekian dulu Video singkat dari saya Tentang musang hari ini Kalau agan Suka sama video ini Jangan lupa Like dan juga Subscribe Dan kalau agan Punya pertanyaan Tentang hewan yang saya pelihara Langsung aja Comment di bawah kan Nanti kalau pertanyaan bagus Saya pasti buat videonya Sekian dari saya Dan juga si bim-bim Salam Hewan Mestari Bersama saya Dan juga si bim-bim Sekarang saya buat video Sekitar jam Sembilan pagi Bim-bim masih aktif kan kan Karena baru aja Saya kasih makan kan Sekiranya membuat Musang kita itu Bergerak terus kan Sampai dia kecapean Terima kasih Sorry sorry Kaget kamu ya Kucingnya Tuna kalbi Sorry sorry Kamu kaget ya Ini dia tersangkanya tadi Yang buat bim-bim kaget Si lili Ayo keluar li Ayo keluar ya Main jangan akal nih Kucing baru Namanya si lili Liliana wati Nah warnanya bagus ya kan Coklat Hidungnya merah Ayo biar dia main Main dah yuk Ayo Di Lali Jangan makanin Pindang main ceret Ngerti gak gimana main ceret Ternah Jelatin apa kamu Hmm Jelatin apa li Kamu nakal Biar ini lompat Biar ini lompat Terima kasih